Halo sobat musik eddie, sekarang gue akan ngasih tips kalian buat milih mouthpiece pertama kalian karena kalau berapa mulai nih mouthpiece ini salah satu hal yang penting kalau salah pilih mouthpiece, progress kalian juga bisa terhambat karena new page jadi gak proper nah, mouthpiece yang harus kalian pilih kalau baru mulai adalah mouthpiece yang tip openingnya kecil tip opening itu apa sih? jadi tip opening itu, ya kalau kalian lihat mouthpiece ini, posisinya kan kayak gini, tadi kita udah belajar pasang ya jadi jarak antara read, ujung read sama ujung mouthpiece nah itu ada jarak ya, bukaannya itu itu namanya tip opening jadi semakin jauh jarak ujung mouthpiece sama read itu semakin besar tip openingnya semakin dekat ya, itu semakin kecil tip openingnya kenapa kalian harus pakai tip opening yang kecil? karena semakin kecil itu otomatis new page semakin ringan karena tekanan yang dibutuhkan bibir untuk bunyiin si readnya itu gak kenceng ya, jadi lebih enak kalau mouthpiece yang tip openingnya lebih besar, lebih lebar itu butuh tekanan dan udara lebih banyak ada plus minusnya memang sih jadi kalau tip opening yang lebar ini bagus buat pemain profesional, kenapa? kalau embossurenya sudah kuat, bibirnya sudah kuat volume angin, volume udara yang bisa ditampung sama mouthpiecenya itu lebih besar jadi kalian bisa push mouthpiecenya untuk lebih nyanyi gitu jadi udara yang masuk bisa lebih banyak kemudian gainnya, volumenya bisa lebih besar juga dibandingin mouthpiece yang tip opening kecil tip opening kecil kalau kalian push itu biasanya malah mati bunyinya karena dia gak sanggup nampung udara ya jadi karena gapnya kecil tapi bagus buat pemula, kenapa? udara pemula kalau kalian niup itu juga mungkin belum sebanyak yang profesional oke, jadi saran gue salah satu mouthpiece yang paling sering gue rekomendasiin buat teman-teman pemula itu adalah Yamaha 4C ya jadi tip openingnya namanya 4C jadi setiap mouthpiece merek mouthpiece itu punya tip opening yang beda-beda kalau di Yamaha dia namanya 4C kalau mungkin nanti di Theowani itu ada Theowani 6, 7, 8 terus ada Jody Jazz 7, 7 bintang, 8 setiap mouthpiece punya ukuran yang berbeda jadi misalnya gini 7-nya Theowani sama 7-nya Van Loren mungkin beda gitu 7-nya Jody Jazz sama 7-nya Yamaha 7-C-nya Yamaha itu beda loh 7-C-nya Yamaha itu termasuk kecil dibandingin 7-nya Jody Jazz atau Theowani itu jauh banget ukurannya jadi kalian harus lihat juga chart mouthpiece di internet kalian bisa cek chart mouthpiece-nya ukurannya perbandingannya gitu tapi kalau gue saranin jangan buru-buru ganti mouthpiece kita start di Yamaha 4C dulu develop dari sana kalau tone kalian udah mulai stabil udah mulai lurus ya udah mulai tebal di Yamaha 4C baru mungkin kalian bisa upgrade mouthpiece tapi jangan tinggalin Yamaha 4C-nya kalau gue dulu selalu switch mouthpiece baru sama Yamaha 4C jadi switch bolak-balik terus jadi kalau gue punya mindset dulu adalah kalau gue bisa bikin Yamaha 4C ini bagus suaranya berarti di mouthpiece yang agak mahalan sound gue akan lebih bagus nah jadi buat pemula juga kadang-kadang gini kita pengen cepat-cepat ganti mouthpiece metal padahal kalian gak tau mouthpiece metal itu suaranya kayak apa yang kita tau biasanya pemula tuh taunya mouthpiece metal itu bright bright, 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 bright gitu padahal gak juga mouthpiece hard rubber atau resin kayak gini ada juga yang bright kayak yang gue pake ini juga bright suaranya jadi jangan buru-buru pengen ganti mouthpiece metal gara-gara pengen suara yang bright padahal mouthpiece metal juga yang dark suaranya dan gak semua mouthpiece metal itu bagus gitu jadi kalian juga harus tau brand-brand apa yang bagus yang pembuatannya proper karena mouthpiece ini sensitif sekali gitu ada facing curve namanya ada tipnya kalau gak rapi itu gak enak nanti kita nyipnya jadi juga jangan asal beli sembarang merek makanya kenapa gue rekomenin kalau pemula pake Yamaha 4C dulu ya karena memang proper proper banget buat pemula nanti setelah itu kalau kalian udah mulai bagus tonenya kalian juga udah mulai bisa dengerin bunyi tone yang kalian pengen itu kayak apa kalian baru research mouthpiece yang cocok kira-kira apa gitu jadi jangan main buru-buru ganti mouthpiece oke jadi buat pemula gue saranin cari Yamaha 4C buat ngebantu progres kalian belajar karena memang mouthpiece nya proper untuk para pemula oke itu tips dari gue untuk pemilihan mouthpiece pertama kalian oke Terima kasih.